Dr. Andes Haji Zainal Marufin terpilih kembali menjadi Ketua BPC Gapensi Kabupaten Cilacap Dalam musyawarah cabang ke-11 BPC Gapensi yang bertajuk profesional, kompetitif, dan beretika Dari pantauan reporter Koran Harian Pagi Banyumas Ekspres saat di lokasi Muscap berjalan dengan lancar, aman dan sukses Selanjutnya inilah informasinya untuk saudara Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi melaksanakan musyawarah cabang bertajuk profesional, kompetitif, dan beretika Kegiatan itu dilaksanakan pada Selasa 21 November 2017 di kantor Aula BPC Gapensi Jalan Tentara Pelajar Cilacap Utara Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Tengah, Insinyur Hadi Mulyono, MBA, Ketua Kadin Cilacap, Didik Rahmadi, Ketua Gapensi Cilacap, Zainal Marufin, dan seluruh peserta musyawarah cabang sekabupaten Cilacap Mulyono Hadi Pranoto, MBA Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Tengah, dalam sambutannya mengatakan, bahwa musyawarah cabang bagi organisasi, merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perkembangan suatu organisasi Selain memilih badan pimpinan baru yang diharapkan dapat mengantisipasi dan menjawab tantangan masa depan Juga menyusun strategi kebijakan dan menetapkan program-program untuk menuntaskan hambatan Dengan tema profesional, kompetitif, dan beretika tersebut tentunya sangat mendukung Gapensi sebagai asosiasi yang profesional Di dalam mewujudkan kualitas dan kompetensi bagi anggotanya Dalam melaksanakan pekerjaan tepat waktu, tepat mutu, dan manfaat, ucap Hadi Mulyono Didik Rahmadi, Ketua Kadin Kabupaten Cilacap, dalam sambutannya menyampaikan Gapensi merupakan organisasi jasa konstruksi yang telah lama berdiri dan pabila dilihat dari jumlah anggotanya Dan organisasi Gapensi merupakan asosiasi jasa kontraktor yang cukup besar seiring dengan perkembangan dan dinamika zaman Tentunya ini merupakan tantangan tersendiri bagi Gapensi Cilacap Selanjutnya dikatakan dia bahwa, sebagai mitra pemerintah kontribusi Gapensi berupa sumbang saran pemikiran, pertimbangan, dan tentunya kritik yang konstruktif Terhadap kebijakan pemerintah terkait rangkaian kegiatan pembangunan yang diperlukan Dan perlu diingat keberadaan Gapensi mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan khususnya di Kabupaten Cilacap Dalam mendukung pemerintah sebagai regulator dalam memajukan jasa konstruksi antara lain Kegiatan investasi berupa pembangunan fisik Maupun kegiatan pembangunan lain di Kabupaten Cilacap Diupayakan Pemkap Cilacap melibatkan pengusaha jasa konstruksi yang berbadan hukum lengkap Sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Perhatian pada penganggaran belanja pembangunan pada APBD Sehingga struktur APBD pada sektor belanja pembangunan Dan peruntukannya perlu mendapatkan perhatian Pada acara musyawara cabang ini Selain dapat memilih pengurus yang mempunyai kemampuan dan kemauan Diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang baik dan dinamis Sehingga ke depan peran Gapensi akan lebih baik Kata Didik Rahmadi Tato Suwarto Pamuji Bupati Cilacap dalam sambutannya menyampaikan Bahwa pelaksanaan musyawara kerja cabang ini sangat penting Dan strategis bagi perkembangan Gapensi Kabupaten Cilacap Karena dalam kegiatan ini terdapat berbagai agenda penting Yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Gapensi Selanjutnya Bupati menambahkan Kedepan saya berharap kepada segenap anggota Gapensi Untuk memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya Sehingga berbagai keputusan dalam musyawara nanti membawa manfaat bagi anggota Gapensi Serta kemajuan Gapensi sebagai organisasi yang mandiri, profesional dan beratika Ucap Bupati menasehati Bupati menambahkan kembali Melalui forum ini tentunya menjadi saat yang tepat Untuk melakukan kajian dan evaluasi sejauh mana keberhasilan Kelemahan dalam program kerja yang telah dijalankan Karena organisasi sebagai mitra kerja pemerintah Dalam mensukseskan program-program pembangunan di Kabupaten Cilacap Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tandasnya Dalam akhir sambutan Bupati Tato berharap dalam menekuni bidang usaha Diharapkan kontraktor harus mampu menghadapi berbagai resiko Kendati demikian Sebagai usahawan resiko pasti ada dan harus dihadapi dengan sikap dan prinsip yang tegar Jangan sampai karena resiko kemudian menimbulkan dan menghasilkan menurunnya hasil konstruksi yang dilaksanakan Hal ini tentunya sangat tidak saya harapkan Tegas Bupati menyampaikan kepada seluruh peserta musyawarah cabang Selanjutnya dalam acara musyawarah cabang ke-11 BPC Gapensi Kabupaten Cilacap Dalam musyawarah tersebut dua kandidat calon ketua Gapensi Calon yang pertama yaitu Dr. Randes Haji Jayenalma, Rufin, MB dan kedua adalah Puji Widodo, SHMH Dari panitia yang membidangi komisi-komisi sepakat bahwa pemilihan calon ketua Gapensi dilakukan dengan sistem musyawarah mufakat untuk bisa bekerja bersama-sama Atas kesepakatan dalam musyawarah dalam musyawarah ke-11 Pimpinan sidang musyawarah ke-11 Aprilia di setelah dihasilkan kesepakatan secara aklamasi dengan sistem musyawarah mufakat Selanjutnya pimpinan sidang Aprilia di menawarkan kepada para peserta musyawarah mufakat Maka bisa disetujui dengan struktur ketua formatur sekaligus ketua Gapensi dan anggota Puji Widodo, SHMH, serta Sudirwan, BSC lalu peserta secara aklamasi menyatakan setuju atas tawaran tersebut Maka dengan hasil yang disetujui secara aklamasi oleh peserta musyawarah ke-11 Akhirnya Dr. Randeshaji Zainalma, Rufin, MBA terpilih kembali menjadi ketua Gapensi Cilacap didampingi Puji Widodo, SHMH terpilih sebagai sekretaris Gapensi Cilacap Dan sebelumnya sekretaris Gapensi saat itu dipegang oleh pimpinan sidang Aprilia di Setelah pemilihan ketua kepengurusan Gapensi berjalan lancar selanjutnya ketua terpilih dilantik oleh ketua umum BPD Gapensi Jawa Tengah Insinyur Haji Mulyono Hadi Pranoto disaksikan ketua kadin dan wakil Bupati Cilacap Tepat pukul 17.50 menit acara muskap ke-11 BPC Gapensi Kabupaten Cilacap ditutup oleh wakil Bupati Cilacap Syamsul Awliya Rahman Demikian informasi yang dikutip dari reporter Koran Harian Pagi Banyumas Ekspres Jawa Post Group yang dapat kami sampaikan kepada saudara Semoga informasi ini dapat bermanfaat, sekian dan terima kasih Semoga informasi ini dapat kami sampaikan kepada saudara selamat menikmati 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 selamat menikmati